Perkenalkan, saya Maharani Devi Adzani, lahir di Jakarta 1 Februari 1999. Saat ini, saya adalah seorang mahasiswi tingkat akhir Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan program studi manajemen destinasi pariwisata. Duta Pariwisata Jawa Barat 2021, Maharani Devi memiliki pengalaman yang cukup unik terutama belajar tentang kebudayaan yang berbeda sejak kecil. Perempuan kelahiran Jakarta, tanggal 1 Februari 1999 ini sebelumnya tinggal di Jepang selama 3 tahun, ketika duduk di kelas 3 SD. Kemudian Devi harus pindah kembali ke Cina selama 4 tahun, dan melanjutkan pindah ke Palembang selama 2 tahun. Kini Maharani Devi memutuskan kuliah di Bandung, tepatnya di Sekolah Tinggi Pariwisata. Saya jatuh cinta dengan keberagaman budaya. Saya juga hobi jalan-jalan dan ingin mendalami ilmu pariwisata, ujar Maharani. Perempuan yang akrab di Sapa Devi ini mengatakan, bahwa menurutnya pariwisata itu bukan hanya sekedar jalan-jalan saja. Banyak perbedaan budaya dan keindahan yang bisa ditemukan dalam pariwisata. Dalam satu daerah pasti terdapat sebuah kebudayaan lokal yang menjadi ciri khas tersendiri. Cita-cita saya ingin mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia dan tetap terjun, berkarir di pariwisata setelah lulus Ujar Devi. Perempuan yang jago bermain piano ini melihat jika perempuan, perbedaan adalah sesuatu yang indah, dan ia telah mendapatkannya sejak kecil karena harus tinggal berpindah-pindah tempat tinggal. Selama tinggal di negara lain, Devi merasakan banyak perbedaan yang ia dapatkan. Saya minoritas di sana dan saya juga mengalami pembulian karena saya anak baru dan terlihat beda. Tapi hal ini saya jadikan motivasi dan menunjukkan semua orang itu pantas bahagia, mereka bisa menjadi diri sendiri, ungkapnya. Dari pelajaran yang berharga ini, Devi justru mengembangkan kemampuannya, hingga ia dinobatkan sebagai Duta Parwisata Jabar 2021. Gelar ini didapat Devi karena ikut sebuah lomba dari Ascara Management. Lomba dari tahap seleksi dan audisi diadakan secara virtual karena masih pandemi. Saya dapat gelar Duta Parwisata Jabar 2021 dan selanjutnya akan dikirim ke tingkat nasional untuk merebut gelar Duta Parwisata Indonesia 2021, ucapnya. Sebagai perempuan yang aktif dan senang mencari talenta dalam dirinya, Devi mengatakan, dia memiliki minat yang cukup besar di bidang ajang kecantikan. Sebelumnya, Devi juga ikut kontes kecantikan mewakili sekolahnya di Palembang dan mendapatkan juara satu gelar Duta Pelajar Putri Sumatera Selatan 2016. Devi merasa bersyukur bisa mendapatkan gelar Duta Parwisata Jabar 2021, karena sejak awal cita-cita masuk jurusan parwisata karena ingin mengembangkan potensi wisata di Indonesia.